2 bulan yang lalu website terbesar saya kena hack dan gara-gara hal tersebut saya rugi puluhan juta rupiah gimana ceritanya? saya akan ceritakan di video kali ini oke saya akan ceritakan ya jadi waktu itu saya memiliki website yang memang trafficnya atau pengunjungnya itu cukup gede ya kalau saya perhatikan perharinya itu bisa mendapatkan ratusan ribu unique visitor setiap harinya dan kalau misalkan saya kalkulasikan setiap bulan website tersebut satu website itu bisa memiliki jutaan hit setiap bulan nah sebetulnya saya ingin memperlihatkan statistik dari website tersebut hanya saja karena memang saya menggunakan hisstat jadi saya tidak bisa melihat statistik website ke 2 bulan kebelakang hanya saja disini sebagai bukti saya akan memperlihatkan penghasilan saya ya setelah website itu terhack dan sebelum website itu terhack sebetulnya saya males sekali kalau misalkan harus menunjukkan pendapatan saya karena menurut saya pendapatan itu adalah hal yang privacy ya dan saya juga tidak mau kalau misalkan teman-teman menonton channel pria masa depan itu gara-gara melihat angka-angka di videonya tapi saya ingin teman-teman yang menonton channel pria masa depan itu nonton videonya gara-gara materi dari videonya bukan dari angka-angkanya ya kita lihat disini sebelum apa namanya sebelum website saya terhack itu biasanya per bulan saya bisa mendapatkan seribu sampai dengan dua ribu dolar per bulannya itu artinya kalau misalkan kita kalkulasikan dengan kursus dolar pada saat ini ya mungkin penghasilan per bulan saya dari website tersebut itu sekitar dua puluh sampai tiga puluh juta per bulannya ya dan kita lihat disini ya setiap bulan biasanya seribu lima ratus, seribu tiga ratus, seribu dua ratus, seribu lima ratus ya bahkan ini ada yang dua ribu juga dua ribu dolar ya dan kita lihat disini terus ya di atas seribu dolar ya setiap bulannya ini kita lihat ya disini tuh bulan dua ini bulan satu ya ini bulan dua belas tahun 2023 ya tuh ya ya mungkin teman-teman juga paham ya tapi setelah website tersebut terkena hack kita lihat disini terakhir di bulan tiga ya tahun 2024 tanggal 27 saya mencairkan seribu tiga ratus dolar dan di bulan depannya kita lihat bulan empat ya saya hanya mendapatkan empat ratus tujuh puluh tujuh dolar bahkan di bulan kemarin bulan lima ya ini saya hanya mendapatkan tiga ratus lima puluh dolar ini kita lihat jomblang banget ya bahkan ini minus sampai dengan ya kurang lebih dua ribu dua ribu dolar atau dua ribu lima ratus dolar ya artinya sekitar tiga puluh atau empat puluh jutaan lah saya rugi gara-gara website tersebut itu terkena hack nah sebetulnya kalau misalkan saya sebut ini serangan hacking hanya saja yang di hack itu bukan website pribadi saya tapi akun Cloudflare-nya yang di hack Cloudflare itu apa? Cloudflare itu adalah sebuah provider CDN atau content delivery network mungkin buat teman-teman yang bergulut di dunia web developer atau web developing itu sudah paham apa itu Cloudflare atau mungkin teman-teman pernah nonton video saya yang kalau nggak salah judulnya itu mencari duit melalui estera tanpa sharing ya kalau nggak salah ya teman-teman bisa klik aja di kanan atas video ini ya di sana saya pernah menunjukkan cara menggunakan Cloudflare tersebut nah jadi simpelnya Cloudflare itu adalah penghubung antara domain dan hosting ya kalau misalkan teman-teman membuat website kan teman-teman harus memiliki domain dan juga memiliki hosting atau server nah di tengah-tengah ini yang menjadi jembatannya itu adalah Cloudflare jadi website yang menggunakan Cloudflare itu tidak secara langsung berkomunikasi antara domain dan server tapi melalui si Cloudflare-nya di tengah-tengah ya seperti itu jadi yang diserang itu bukan dari server atau dari website saya yang diserang itu dari si Cloudflare-nya dari tengah gitu kan ya dan canggihnya dia itu menggunakan skrip yang bisa dibilang bukan skrip ya tapi serangan yang modern kenapa? karena kemarin itu saya pusing ini serangannya dari mana sih? soalnya aneh anehnya kenapa? anehnya yang mereka redirect itu hanya jika user mengakses melalui mobile atau melalui smartphone ya jadi mereka itu menggunakan fitur yang namanya redirect rule dari Cloudflare nah sebetulnya fitur redirect rule ini adalah fitur yang bisa dibilang agak baru ya dari Cloudflare karena ya waktu saya pertama menggunakan Cloudflare itu belum ada fitur redirect rule yang ada itu hanya page rule saja ya jadi kenapa saya bisa di-hack melalui fitur redirect rule ini ya mungkin fiturnya itu baru juga ya mungkin kalau misalkan fitur baru itu ada sedikit-sedikit bug ya jadi ya wajar saja nah jadi waktu itu serangannya seperti ini teman-teman kita buat ya create rules lalu disini misalkan namanya waktu itu kalau nggak salah namanya RP ya RP dan di value mereka memasukkan user agent yang menggunakan regex menggunakan regular expression nah mungkin buat teman-teman yang tidak tahu regex itu ya bisa search dulu apa itu regex ya disini saya akan coba perlihatkan kalau misalkan saya menggunakan user agent yang common yang standar disini saya akan coba masukkan user agent dari iPhone ya mana coba nih iPhone oke kita buka dulu ya disini kita coba iPhone nah ini user agentnya user agent stringnya ya kita masukkan disini oke nah disini di destination urlnya mereka memasukkan link cpa datingnya atau link landing pagenya misalkan disini saya akan coba ya memasukkan google saja ya lalu saya akan deploy jadi artinya ketika saya mengakses melalui desktop ini tidak ada perubahan apa-apa tapi ketika saya mengaksesnya menggunakan user agent yang dimasukkan disini ya yang dimasukkan ke redirect rule tadi saya memasukkan user agent string dari iPhone 6 ya saya akan coba gimana kalau misalkan saya menggunakan user agent iPhone ya iPhone 6 nah saya akan coba disini saya akan copy copy dan saya akan coba akses lagi nah masuk ke google ya nah jadi simpelnya mereka merebut traffic dari website saya ya kurang lebih cara kerjanya itu seperti konten saya yang judulnya mencari uang melalui estera tanpa share link itu ya hanya saja di video tersebut saya akan menggunakan website yang memang sudah keadaan luar saya tapi kalau hacking ini yang mereka direct itu adalah website yang masih milik orang lain bukan milik dia pribadi ya kalau misalkan di konten saya kan itu domainnya saya beli dulu lalu saya redirect trafficnya tapi disini mereka mere-direct website yang milik orang lain jadi ya bisa dibilang ini salah satu tindakan kriminal ya hanya saja ya saya juga tidak tahu siapa yang apa namanya yang melakukan hal tersebut tapi ya saya yakin orangnya itu adalah pemain CPA dating kenapa saya tahu ya karena ya di directnya ke CPA dating sebetulnya saya bisa saja report ke networknya hanya saja ya ya udahlah gak apa-apa lah toh itu memang salah satu kebodohan saya juga kenapa saya gak amankan dulu akun Cloudflare nya nah tapi untuk sekarang saya sudah tahu cara bypassnya gimana sebetulnya untuk cara bypassnya teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya autenticator di akun Cloudflare nya jadi caranya kalau misalkan teman-teman ingin 100% aman pada saat teman-teman menggunakan Cloudflare ya disini teman-teman harus mengaktifkan yang namanya ini saya matikan dulu ya user agentnya yang namanya autenticator nah autenticator ini adanya di my profile nah teman-teman masuk ke my profile langsung disini ada authentication nah autentication nah disini autentikasi dua faktor ya mungkin teman-teman sudah familiar ya apa itu autentifikasi dua faktor karena saya yakin di social media juga teman-teman biasanya menggunakan autentikasi dua faktor ini ya nah kalau misalkan teman-teman ingin aman bisa teman-teman setup aktifkan ya si autenticator nya nah untuk mengaktifkannya teman-teman bisa download aplikasi autenticator yang di playstore ya atau di appstore teman-teman bisa download lalu teman-teman bisa scan nah setelah itu teman-teman masukkan pinnya ke sini nah seperti itu ya teman-teman selanjutnya teman-teman harus matikan juga API nya nah di akun ini sih memang belum saya aktifkan ya si API nya nah kalau misalkan ini di aktifkan itu rentan juga ya kalau misalkan API nya bocor jadi saran saya kalau misalkan teman-teman menggunakan cloudfair API nya itu tutup ya tutup dan juga teman-teman aktifkan autentikasi dua faktor jadi pada saat misalkan passport cloudfair nya itu bocor teman-teman masih memiliki backup di autentikasi dua faktor ini karena ya setiap login berhasil itu kalau misalkan autentikatornya aktif langsung meminta pin dari aplikasi autentikatornya ya jadi lebih aman ya seperti itu dan sekarang kita balik lagi ke nasib dari website yang di hack itu ya nasibnya mengenaskan ya teman-teman kenapa mengenaskan ya teman-teman bisa lihat sendiri earning nya itu drastis ya turunnya bahkan di bulan sekarang ini ya earning nya itu hanya sebatas 282 dolar ya yang biasanya sebelum di hack kalau minggu ketiga ini sekarang minggu ketiga kan tanggal 21 minggu ketiga ya di minggu ketiga biasanya sebelum di hack saya bisa mendapatkan 900 atau bahkan 1000 dolar ya tapi saat ini hanya sebatas 288 dolar jadi ini cukup drastis banget ya teman-teman tapi kalau misalkan waktu itu saya langsung cekatan ya langsung cek akun keluar fatenya langsung inspeksi ya kenapa trafficnya turun ya mungkin website ini bisa terselamatkan ya kenapa? karena ya tidak keburu memberikan sinyal ke set engine ya tapi kalau misalkan sudah berminggu-minggu itu biasanya langsung ke detect websitenya pindah sama si set engine nya jadi sangat sulit sekali untuk membalikan lagi ke seperti semula terkecuali kalau misalkan kena hack langsung besoknya teman-teman benerin langsung inspeksi gitu kan langsung balikin lagi seperti semula ya mungkin bisa kembali lagi ke seperti awalnya tapi ya karena saya cuekin sampai dengan 3 minggu itu ya websitenya ini jadi mengenaskan seperti ini ya lalu kalau sudah seperti ini solusinya gimana supaya earningnya balik lagi ya gak ada lagi solusi selain membangun website dari awal sebetulnya saya juga ingin mengajak teman-teman untuk masuk ke dunia web developing ini karena ya kalau misalkan teman-teman sudah merasakan dunia web developing ini enak banget teman-teman kenapa enaknya karena ya mungkin sebulan dua bulan teman-teman itu sulit ya karena ya website tersebut belum memiliki traffic tapi ketika website tersebut sudah memiliki traffic teman-teman cukup hanya duduk saja dan website tersebut bisa menghasilkan cuan setiap bulannya ya contohnya seperti ini ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman ingin terjun ke dunia website developing saya akan membuka sebuah bootcamp dimana saya akan mengejari teman-teman bisa membangun website dari nol sampai dengan monetisasi kalau misalkan teman-teman ingin join di bootcamp tersebut bisa klik aja link yang ada di deskripsi video ini saya akan tunggu di dalam kelas